Intro Tuh, lihat sekarang banyak banget challenge-challenge loh, Zak Selamat pagi, Pemirsa! Selamat pagi, oh kita udah mulai Aku baru mau ngasih tau, Kak Ini ngapain sih? Bisa duduk nggak? Oke, oke, oke Duduk dong Nana, ini tuh tau nggak sih apa yang lagi viral di media sosial, Nak? Apa? Uget-uget challenge? Bukan, Nana, itu naik turun challenge Oh, naik turun challenge Tapi bener nggak ya naik turun challenge kayak gitu? Aku kalau challenge ini nggak mau, ah soalnya aneh challenge-nya Tapi banyak dan rame di media sosial, tapi nanti kita akan bahasnya Oke, nanti kita akan bahas challenge-challenge ini Nana, menangphone lagi ngecek-check apa? Ngecek-check kalau dihapus ya? Oh, bukan Oh, ternyata ngecek challenge ya? Bukan tuh, lihat aku buka Instagram kok orang ini ngecek, eh mati kan Orang ini ngecek, ya kan ketutup Orang ini ngecek challenge tuh Oke, kalau masalah challenge nanti kita akan bahasnya kalau gitu, Pemirsa Tapi nanti ya Nanti kita tantang Mas Awe, ayo kita tantang untuk challenge-challenge Nana juga ya joget, uget-uget bukan ya, naik turun challenge nanti ya Baik, joget, uget-uget, naik turun challenge ya Pemirsa Nanti kita tonton lagi tetap di Intermezzo Banyak info Ya, Nana dan juga Pemirsa sebelum kita membahas apa yang menjadi viral di media sosial Ini juga cukup menjadi perhatian publik gitu ya Oke, ya lagi-lagi mengenai Bapak Basuki Cahaya Purnama gitu ya, atau Pak Ahok Dimana, Pemirsa tepat pada hari ini, hari Pascafonis Pak Ahok terhadap kasus penistan agama Dan juga tim kuasa hukum Ahok telah menyiapkan materi banding Agar Ahok bisa terbebas dari jeratan hukum Betul sekali Memaklumi tapi tidak bisa diklima Kenapa kita bisa memaklumi? Karena tekanan luar biasa Tekanan ini luar biasa Sampai ke pengadilan Kita memaklumi tapi kita kecewa dengan keputusan itu Makanya kita banding Setelah kuasa hukum Ahok menyatakan akan mengajukan banding atas vonis 2 tahun penjara kepada Ahok Kini Jaksa Penutut Umum juga menyatakan akan mengajukan banding ke pengadilan tinggi Jakarta atas vonis tersebut Jaksa Agung, Emperor Setio kemarin menyatakan setelah melakukan berbagai kajian atas vonis 2 tahun yang dijatuhkan kepada Ahok Ahok, Jaksa, Penuntut Umum akhirnya juga memutuskan untuk mengajukan banding Nah seperti apa sih sebenarnya cara untuk pengajuan banding tersebut? Kita punya nih informasinya nih Reza kemarin sudah sempat diulas gitu ya di IIS Prime Dengan Pak Firmar Wijaya disana kita simak bersama Saya katakan tidak ada yang namanya permohonan penangguhan penahanan itu terpisah dari berkas, gak bisa Sistemnya memang begitu, jadi berkas itu harus masuk dulu ke pengadilan tinggi Itu menjadi satu kewenangan otoritatif majelis hakim pengadilan tinggi Pengadilan tinggi baru bisa bekerja kalau sudah majelisnya terbentuk Pertanyaannya majelisnya terbentuk belum? Sudah pasti belum Kenapa? Karena berkas juga belum datang Setelah berkas datang baru ditetapkan siapa majelisnya Setelah majelisnya ada baru ditentukan nomernya, perkaranya Dan baru setelah itu baru yang namanya surat-surat para pihak Baik dari Jaksa Penuntut Umum maupun Menasihat Hukum Termasuk permohonan pengalihan penahanan Ataupun penangguhan penahanan itu baru bisa diputuskan Baru bisa dinilai dan diproses Jadi tidak mungkin ada proses yang sifatnya berjalan sebelum majelisnya terbentuk Ini tidak mungkin Kecuali pada proses pemeriksaan di tingkat pengadilan negeri Di mana ketua pengadilan punya kewenangan sebelum majelis terbentuk Dia bisa membuat sebuah penetapan Nah di pengadilan tinggi ini memang sifatnya pengadilan ulangan Nah apa yang disampaikan? Keberatan-keberatan itu bisa diajukan Tanpa harus demo misalnya kalau ada Itu bisa diajukan dalam sistem peradilan Yang nanti bekerja di pengadilan tinggi Yang disebut sebagai judek fakti Atau peradilan ulangan mengenai fakta-fakta Semua fakta-fakta itu bisa dinilai kok sebenarnya Di pengadilan tinggi Nah hanya persoalannya tadi disampaikan Sejauh mana surat jaminan itu Ya diajukan Tadi Mas Amin mempertanyakan Kan belum ada ini nomor perkaranya kan maksudnya Belum masuk perkaranya Memang secara yuridis formal belum bisa Dikeluarkan tanpa majelis yang sudah terbentuk Jadi harus terbentuk dulu majelisnya Nah soal pertimbangan-pertimbangan tadi Kalau ada pertanyaan Ini apa sih? Keberatan-keberatan ini masuk tidak di dalam wilayah Alasan-alasan banding Alasan-alasan banding sebenarnya cukup luas Ya alasan-alasan banding cukup banyak Hanya masalahnya kewenangan majelis banding Tidak seperti kewenangan pengadilan Tingkat pertama Karena disitu tidak ada lagi pihak Tidak ada lagi saksi-saksi Tidak ada lagi ahli Hanya ada satu majelis dengan Pak Nitra Oke itu dia Prosedur banding yang sudah dibahas bersama Anissa Dasuki di I News Prime Nah ini juga ada tangkapan Niza Dari Wakil Gubernur Sulawesi Utara Bapak Stephen Kando Mengenai penahanan Pak Ahok Katanya ada efek positifnya Dan juga ada efek cerahnya Kita lihat informasinya ya pemirsa Bagus, saya bilang bagus Jadi ada bagusnya dari situ Pernyataan saya dengan Ahok ini Kita langsung pikir Langkah berikutnya apa Jangan kita hanya berreaksi Akhirnya menimbulkan Instabilitas Dan Sudah-sudah tahu Ada banyak Oknum-oknum yang menginginkan Instabilitas di Republik yang kita cintai Kalau ini terpolarisasi Bahaya sekali Mau jadi apa Mau jadi apa Republik ini Sampai terpolarisasi Masakan bergesekan Jadi Bapak tahu juga memang Ahok salah satu penista agama Saya nggak lihat penista agama itu apanya Tidak Saya bilang ini ponisnya Bagus kalau ponis Berarti yang lain juga mesti diponis Harus jadi jurisprudensi Masa Ahok yang Code to code Masih debatable Sudah diponis Dan langsung dihukum Terus yang lain Kenapa tidak boleh Ditangkap Ya memang berbagai tangkapan Sudah diberikan masyarakat Terkait dengan Ponisnya Pak Ahok Begitu nah ya Betul sekali Habis ini Habis iklan ini Kita juga ada informasi Yang lagi hangat-hangatnya Betul Daripada bingung mau kemana Untuk Interbezo Karena habis ini Kita akan memberikan informasi Yang viral juga di media sosial Kira-kira apa Saat lagi hanya di Interbezo Banyak info Banyak info Gak bikin kepo Terima kasih telah menonton Terima kasih.